Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak menarik juga ternyata ya Ini jelaskan utangnya selesai ketika menang Pilgub DKI Anis, kenapa kalau kalah masih malah bayar? Ini yang menjadi pertanyaan hari ini Sekarang menarik juga untuk kita simak Sebelum ini saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen Ada pro dan ada kontra Sungguh menarik seperti ini Ini jelaskan utang selesai ketika menang Pilgub DKI Anis, kenapa kalau kalah malah bayar ini? Ini sekat menarik ya Perlu pemirsa tahu ya terkait dengan hari ini Biasanya cukong nagih kalau calonnya menang Ada yang nuntut harus jadi mengko Ada yang ngil minta jatah impor atau ekspor Ini kan ungkapan-ungkapan seperti ini jelas sekali Bahwa kok beda kepada Anis Baswedan Ada apa? Apakah ini adalah investasi politik? Apakah ini adalah utang? Apakah ini adalah hanya pendukung? Ini yang menjadi catatan penting Tapi mari kita dengarkan Orang baik biasanya tidak akan lupa jasa-jasa orang lain Betul ini Pinjaman itu dukungan jika menang Pinjaman jadi utang jika kalah Poinnya Anis Sandi harus menang Dua, kalau kalah diganti uang sendiri Kalau memang tak perlu cari uang negara untuk mengganti pinjaman tersebut Ternyata banyak orang baik dan bijaksana dari Anda Betul sekali begitu kan Tidak ada salahnya lagi saat ini Indonesia membutuhkan orang ini Sudah terlalu banyak kurasakan ya Yang timbul di negara kita Kita dipertontonkan siapa hari ya Hal-hal yang tidak adil Dan mencederai akal sihat Dukung perubahan Musnahkan para cukong yang Yang mencekram negeri ini Betul begitu Emang berapa ini cerdas membuka wawasan ya Emang bapak ini cerdas membuka wawasan Supaya kita tidak terjebak untuk melakukan korupsi Betul Gitu saja bingung Mana ada sih kasih miliran cuma-cuma ini Kalau orang Kalau tidak ada pejabat Otomatis tidak ada kemungkinan untuk korupsi uang negara Menandakan aneh sosok yang menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran hanya untuk masyarakat Berbagi beban Ini banyak sekali begitu Seharusnya uang itu kan Beg-beg hidwa kalau memang harus bayar 25 miliar 25 miliar Begitu kan Jadi saya rasa Hal-hal seperti ini Menurut saya pribadi Sangat receh bagi Anies Baswedan kan Nerasi-nerasi apa yang disampaikan oleh Pak Sandi selama ini Menurut saya pribadi Receh-receh luar biasa Begitu kan Seolah-olah apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Sandi Ya Apa namanya Menjustis bahwa Anies punya utang Begitu Tapi menurut saya pribadi Langkah-langkah Pak Sandi hari ini Melunder sekali Begitu kan Ngapain ya Karena pada hakikatnya Kok bisa seorang Sandi melakukan itu Begitu Bahkan ya mungkin yang ada di kepala Sandi Uno Cuma duit semata Solat istighoro Cuma dijadikan topeng kemunagafikan Untuk menutup kebohongan belaka Ya bisa jadi Pertanyaan kalau menang Kenapa gak bayar Mau bikin proyek sumur resapan Se-Indonesia Inilah komentar-komentar Para cebong sudah muncul hari ini Begitu kan Ya Tidak menjadi masalah Karena inilah bagian dari politik juga Begitu Pantesan ngotot formula E Ini otang Ini banyak sekali ya Yang fitnah dan framing Anies berhutang Masuk jebakan badminton Ya begitulah Allah gak tidur Anies insyaallah Rakyat Indonesia dukung Pak Anies Gimana menurut Anda ya Bang Kedenia sedergan Begitulah menurut manusia Kalau dari kecil Diimpanin hasil Ngelontek Bawanya fitnah dan kebencian Ya Seharusnya menurut saya pribadi Ya kalau memang Punya utang Bilang punya utang aja Pak Sandi Begitu Tidak hanya berspekulasi Seperti itu Begitu Dan tidak mungkin Kalau utang pribadi itu Kuar-kuar seperti itu Kenapa Pak Sandi masih kuar-kuar Itu yang menjadi pertanyaan hari ini Begitu kan Pertanyaannya Ada apa Kuar-kuarnya di publik Terus kemudian Apa namanya Seolah-olah Anies Baswedan Tidak Punya utang Dan sebagainya Begitu Padahal ya datanya Tidak seperti itu Begitu Jadi Kayak Sandi ini Ya sudah orang Sudah melihat bahwa Orang tidak percaya lagi Begitu Mungkin itu ya Yang kami Mari kita baca terlebih Ini beritanya Jelaskan utangnya selesai Ketika menang Pilgum DKI Anies Kalau kalah Malah bayar Ini dikutip dari Gelora Isu utang 50 miliar Yang menyerang Bakal calon presiden Usungan koalisi perubahan Anies Baswedan Membeberkan sebuah Minset baru Dalam berpolitikan nasional Terutama terkait Biaya kempanya Yang selama ini Membuat para calon Yang bertarung Dalam pemilihan Kepala daerah Atau pilkada Terjerat Balas budi Bahkan seperti Yang diungkap Anies Dalam video Yang diunggah Dalam kanal youtube Mary Riana Jumat malam Utang tersebut Malah Telah selesai Ketika ia Sandiaga Uno Memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Bahkan Anies pun Menyampaikan Sebuah Minset baru Bahwa dana Kampanye Yang digunakan Seharusnya Selesai ketika Pasangan calon Pemenangan pilkada Bukan justru Menjadi beban Yang harus dilunasi Ketika sudah Menjabat pemerintah Ada yang ingin Saya garis bawahi Kenapa Kalau kalah Malah bayar Ujar Anies Dikutip dari Kantor Politik URMAL Bahkan Kalau kalah Ucap Anies Maka dirinya Akan berada Di luar pemerintah Sehingga Ia punya Kesempatan Untuk mencari Uang Guna Mengebalikan Utang Bisa melalui Bisnis Atau usaha Yang kemudian Dilakukan Kalau saya Menang Saya masuk Di pemerintahan Saya tidak Cari uang Di pemerintahan Untuk membayar Itu Kata Anies Kalau tidak Saya harus Mengumpulkan Uang Untuk membayar Utang Jelasnya Kan sudah Jelas kan Kata Anies Dan ngapain Masih muncul Spekulasi Seperti itu Bukankah ini Yang menjebak Kita selama ini Dengan praktek Praktek Fundraising Untuk biaya Pilkada Kemarin Sebaliknya Bila kalah Saya di luar Pemerintah Sang dong Uang Sang dong Punya Usaha Karena itulah Anies Memenangkan Pilkada 2017 Dan masuk Ke pemerintahan Tak ada Keharusan Untuk membayar Utang Yang digunakan Untuk Kempanya Justru itu Dukungan Untuk membawa Jakarta Menjadi Lebih Baik Itu Mindset Baru Cuma Karena Ada pihak Lain Yang mengungkapkan Perjanjian Utang tersebut Maka Anies Pun harus Menjelaskan Kepada Publik Anies Memastikan Dokumen Perjanjian Bisa Dilihat Kapan Saja Dibutuhkan Saya Berharap Mudah-mudahan Pola Seperti ini Menjadi Bahan Defresi Untuk Dipikirkan Bahwa Mendukung Itu Untuk Perubahan Bukan Untuk Sebagai Investasi Untuk Nantinya Dikembalikan Dalam Bentuk Privilege Demikian Anies Baswedan Ini sangat Menarik Juga Dalam Dunia Perpolitikan Tapi Di satu Sisi Orang-orang Tidak Akan Mau Dalam Artian Seakan-akan Sebaik Ini Orang Bisa Melakukan Itu Tetapi Kenapa Pak Sandi Kuar-kuar Padahal Uangnya Itu Bukan Dari Pak Sandi Tidak Mau Mungkin Di satu Sisi Pak Sandi Bisa Jadi Sebagai Lobby Untuk Apa Atau Jangan-jangan Sebagai Penanda Ini Yang Menjadi Pertanyaan Hari Ini Kenapa Semua Ini Ketika Anies Baswedan Lengser Baru Utangnya Diminta Ada Apa Ini Yang Harus Kita Pertanyakan Biar Jelas Biar Publik Tidak Menjadi Spekulasi Hari Ini Kapan Membaju Bangsa Kita Ini Disayangkan Sekali Kepada Pak Sandi Yang Memberikan Statement Seperti Itu Padahal Anies Baswedan Sudah Memberikan Kalarifikasi Yang Baik Begitu Tentu Menurut saya Pribadi Langkah Ini Langkah Yang Baik Begitu Jadi Apa Yang Terjadi Selama Ini Menurut saya Pribadi Itu Harus Dilakukan Pak Sandi Benar-benar Mematangkan Dengan Hal Seperti Itu Tidak Hanya Kuar-kuar Seperti Itu Logika Kita Aneh Sekali Begitu Jadi Artinya Selama Ini Yang Menurut saya Pribadi Pak Sandi Belundur Besar Begitu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini Selamat Terima kasih telah menonton!